Baik, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Yang mau ikut senang? Ya, nanti jangan lupa ya, pukul 8 nanti kita akan mengaksanakan senang pagi. Oke. Kita akan bisa memakai baju olahraga yang kalian punya, atau bisa pakai kaos yang lain asalkan yang... Baju hawe bisa, us. Baju hawe. Baju hawe boleh. Kalau sudah terlanjur pakai baju hawe, ya tidak apa-apa. Daripada nanti kamu nyuci lagi. Jadi, hari ini Ustazah akan memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan teknis praktikum, ya. Jadi, ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Sebelumnya, Ustazah jelaskan kita membaca doa dulu, ya. Rauhidupillah. Satu, dua, tiga. Rauhidupillah. Terima kasih. Ini praktikum yang pertama saya, yakni kertas bergoyang. Nah ini kebetulan sangat-sangat sesuai dengan materi kita di kelas empat, yakni tentang perubahan bentuk energi. Saya ingatkan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi itu bisa diubah bentuknya. Misalkan energi panas berubah menjadi energi titik-titik. Energi gerak diubah menjadi energi titik-titik. Nah ada energi gerak, energi kimia, energi cahaya, energi panas, energi apa itu, ada gerak, panas, cahaya, dan lain-lain. Nanti kalian buka di buku-buku ya sayang ya. Nah ini salah satu perubahan bentuk energi. Nah nanti kalian pelajari ini kira-kira perubahan bentuk energi yang mana ya, dari energi apa ke energi apa. Baik, langsung saja kita ke alat bahan. Ustazah sudah membagikan kepada kalian semua, yakni ada lilin, sudah diterima semua lilin? Sudah. Sudah. Korek api nanti silahkan kalian membagi punya kalian sendiri di rumah ya, bisa pakai yang dress itu atau pakai rekas. Tapi harus hati-hati ya nak ya. Nanti kalau tidak bisa menggunakan korek api, silahkan minta bantuan orang diwajah. Bisa kakak, bisa ayah-ayah, bunda. Jangan kalian sendiri kalau memang tidak bisa. Paham? Paham. Jadi jangan main-main sama korek gas itu ya. Tapi kalau pakai korek api yang dress, kamu tahu yang pakai kayu kecil itu? Tahu, tahu. Nah itu lebih taktis dan tidak terlalu berbahaya ya. Jadi sekali dress, kemudian kalian nyalakan bilim, nanti habis itu ditiup, buh, mati. Ya, itu. Kemudian, nah itu ada kertas bentuk spiral. Sudah diterima semua? Sudah ya, yang tentu bulat-bulat kayak obatnya. Nah itu nanti kalian, terus ada dua kertas sepira, ada dua sketsa ya. Kita hanya menggunakan satu. Yang satu silahkan kalian, misalkan yang satu buntingnya salah atau rusak. Nah yang satu untuk cadangan. Kemudian ada benang kurang lebih 50 cm. Sudah diterima? Sudah. Ya, itu nanti juga kita pergunakan ya. Ya, terus apabila benangnya mungkin kurang nyaman, kamu ada benang di rumah yang lebih menurutmu lebih enak dipakai, boleh ya. Itu hanya fasilitas dari klaster IFA, biar nanti kalian tidak perlu untuk membeli benang satu dulu. Kemudian ada kayu atau cadangan. Nah, kalau tidak punya kayu, silahkan kalian pakai pensil saja. Pensilmu sendiri. Tidak usah mencari kayu, misalkan tidak ada di rumah, misalkan punya semua. Itu kayak, nah itu terkait alasan bahan. Kemudian, itu ada cara kerja. Pertama-tama ya, nanti usahnya akan share videonya ya, Dik. Ini hanya gambaran saja, nanti biar kamu tidak bingung. Jadi nanti ya, kamu potong-potong berdasarkan sketsanya, Nah, kemudian setelah itu kamu memutar. Jangan sampai jadinya kayak panjang gitu, Dik. Tidak bulatan lagi. Kemudian nanti tinggal kamu nyalakan api. Ya, Dik. Apinya dinyalakan di lilinnya. Apa tali di ujung kertasnya? Paham? Nah, seperti pada gambar tersebut. Jadi talinya ini ya, talinya ini kalian sambut sama pensilmu di sini, bagian ujung. Yang bagian ujung yang lain nanti kita harus bawa. Nanti-nanti jangan sampai terbakar ya, Dik. Usahakan. Lilin apinya itu jaraknya jangan terlalu dekat dengan kertas. Paham ya, Dik? Apinya nanti kebakar, nanti kamu harus bikin kertas dikal lagi. Gitu. Nah, jadi nanti setelah itu kalian pasang pada pensil yang ujung yang lain. Kan ada dua ujung tadi benangnya. Yang satu untuk mengikat kertas, yang satunya untuk mengikat kayu pada pensil. Nah, setelah itu kalian pegang seperti ini. Nah, diletakkan di atas api. Jangan sampai di apinya, nanti kebakar. Agak di atasnya. Nah, setelah itu silahkan kalian amati apa yang terjadi antara Lilin dan kertas spiral tersebut. Begitu paham? Paham. Tepuk paham. Ya, nanti tenang saja akan ada tutorial video dari ustadah dan ustadah. Nanti akan ustadah share di jam yang sudah kita temukan. Itu ya, nak? Baik. Lalu sudah? Oke, sebentar ya. Ustada stop share dulu. Kemudian ada praktikul yang lainnya. Ustada share lagi. Nah, ini ada praktikum pembuatan pupuk organik cair dari air cucian beras. Nah, kamu jangan salah. Selama ini mungkin air cucian beras yang ada di rumahmu langsung kamu buang begitu saja. Padahal itu bisa dipergunakan kembali dengan penambahan-penambahan tertentu sehingga nanti akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik. Sehingga nanti bisa menyuburkan tanaman kalian yang ada di rumah. Nah, ini memang sengaja ustadah-ustadah kosongin ya, Dik ya. Laporan praktikulnya. Memang ini kita akan lombakan pembuatan karya ilmiah. Nah, kalian silahkan menyemak praktikum yang sudah ustadah-ustadah kirimkan nanti. Setelah itu kalian tinggal mengisi judul praktikumnya apa, tujuannya apa. Kemudian barangkali nanti ada kompetensi syariah yang sudah dijelaskan oleh ustadah ya. Insya Allah nanti ini akan diterangkan oleh ustadah Agus, Dik. Jadi ustadah 6 nanti akan menerangkan terkait cara-cara pembuatan pupuk organik tersebut. Nah, nanti akan ada judul. Kamu nanti tolong diperhatikan ya, Naya. Judul, tujuan praktiknya nanti apa. Nanti akan dijelaskan ustadah. Kemudian kompetensi syariah. Nah, ini kemungkinan akan ada kompetensi syariah juga. Jadi simpel baik-baik ya. Kemudian nanti ustadah Agus juga akan menerangkan alat dan bahan. Alatnya apa, bahannya apa. Nanti kalian simak di video tersebut. Puslah, kalau lupa tinggal diputar ulang videonya. Jadi, oh, alatnya tadi apa aja ya. Oh, ya udah, tak putar ulang aja biar aku nggak bingung. Nah, nanti tinggal kamu tulis lagi. Ingat, alat dan bahan sendiri-sendiri ya. Diingat-ingat alat sendiri, bahan-bahan sendiri. Bahan itu yang sekali habis. Kalau alat itu bisa dipakai berulang kali. Nanti tolong diingat-ingat. Kemudian nanti cara kerja. Nah, ini pakai bahasa sendiri saya. Meskipun nanti ustadah Agus menerangkan dengan panjang lebar, rinci dengan bahasanya ustadah Agus. Kamu malah bingung. Sebaiknya nanti kalian mengerjakan itu dengan bahasa kalian sendiri. Misalkan, oh ya pertama kali kan aku harus menyiapkan gini-gini. Tanpa satu, menyiapkan alat dan bahan. Dua, masukkan titik-titik ke dalam titik-titik. Jadi pakai bahasa kalian sendiri itu akan lebih mudah. Tidak perlu sama klok dengan ustadah Agus. Tidak perlu sama klok dengan ustadah Agus. Selanjutnya untuk hasil pengamatan saya. Hasil pengamatan ini, nanti ternyata Dik, itu tidak hanya sehari dua hari. Ternyata ada tujuh hari. Jadi kalian mengamatinya selama tujuh hari. Nah, setelah pemberian pertama ini, kira-kira warnanya seperti apa? Warnanya gimana? Nah, aromanya bisa kamu menerima. Aromanya agak. Mungkin apa ya? Agak. Nanti silahkan pakai bahasa kalian sendiri ya. Apa wangi, apa kurang enak, kurang sehat, terserah. Jadi pakai bahasa kalian. Misalnya tidak akan membatasi kalian. Yang penting nanti sesuai dengan apa yang kalian rasakan di hidung ya. Baunya kok agak gimana gitu ya. Tulis aja ya. Yang hari ke satu, misalkan warnanya coklat muda. Aromanya menyengat. Seperti bau apa begitu. Nah, boleh ya. Silahkan menggunakan bahasa kalian sendiri. Kemudian, jika ketujuh hari tersebut sudah kalian isi, silahkan nanti disebaliknya itu nanti akan ada kesimpulan. Kesimpulan ini, itu ditulis berdasarkan hasil dari pengamatan kalian. Oh, ternyata pupuk beras organik itu, nah, 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 nah. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari praktikum kalian yang ini loh. Yang pembuatan pupuk cair ini. Dengan bahasa kalian sendiri. Ya, paham ya? Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Jadi, setiap, ya, setiap step atau setiap cara kerja, kalian dokumentasikan. Di foto saja. Nanti bisa ditempelkan di kertas tersebut, atau mungkin kalian punya kertas sendiri bisa ditempelkan. Itu ya, paham? Paham, Paham. Paham, Paham. Paham, Paham. Paham, Paham. Tahu caranya, ya, Ustaz. Nanti ada video dari Ustaz Agus. Insya Allah, praktikum semuanya ini tidak ada yang sulit. Semuanya mudah asapan kalian bisa memahami. Ya, nanti akan ada penjelasan dari Ustaz Agus terkait semua yang ada di sini. Ini usaha hanya memberikan kalian pengantar saja, biar nanti tidak bingung. Itu ya. Jadi, karya ilmiah ini, Dik. Ini dilombakan, ya. Nah, hadiahnya apa ya? Hadiahnya sangat menarik nanti. Makanya kalian berlomba-lomba ya. Pasta di provirat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Silahkan kalian berlomba-lomba demi mendapatkan juara. Paham, ya? Paham, Paham. Oke, jadi yang pertama, Ustaz Agus bergoyang. Yang kedua, nanti praktikum pembuatan kukuk cair organik dari air cucian beras. Itu dilaksanakan hari ini. Ustaz, linknya di-share kapan? Seperti yang Ustazah share kemarin, ya. Linknya akan Ustazah share jam 11. Ya, jadi setelah kalian melaksanakan tiga UHA. Ya, tiga UHA. Ustaz, lihat terus praktikumnya itu apa harus hari ini? Tidak. Ya, Ustazah itu memberikan sampai tujuh hari senggang mata, senggang masa, senggangnya itu tujuh hari. Jadi bisa kalian laksanakan besok. Mungkin kalian hari ini mau ke rumah nenek atau apa dulu, silahkan. Tidak harus hari ini. Yang penting ketika nanti sudah dikumpulkan, kalian sudah selesai. Jadi itu, ada dua itu. Kemudian yang terakhir sayang hari, Sabtu besok, itu nanti akan ada lomba konti kompetisi shine internal. Jadi nanti kalian akan mengerjakan beberapa soal olimpiade internal dari klaser IPA. Jadi nanti materinya dari IPA semuanya di IPA kelas tiga dan kelas empat, jadi satu. Nah, Ustazah, lama mengerjakannya gimana akan aku di rumah? Nanti kita pakai aplikasi Quizzes. Sudah pernah mengerjakan pakai Quizzes? Belum. Masa pernah mengerjakan? Belum. Ustazah, aku dulu pernah deh. Nah, pernah deh. Ya, seperti itu. Nanti, Ustazah, nanti linknya gimana? Nah, pokoknya besok Ustazah share ya. Yang penting kalian siap-siap saja. Ustazah, aku belajar apa? Ya, baca-baca aja tentang materi kelas tiga dan empat yang IPA ya. Nanti insya Allah soalnya nggak jauh-jauh dari itu. Jadi sayang ya, jadi hari ini nanti kalian akan ada dua praktikum. Yang pertama itu kertas bergurian. Yang kedua itu adalah pembuatan pupuk cair organik dari air cuci yang beras. Itu dilaksanakan hari ini ya. Videonya di-share hari ini. Nah, untuk besok kalian melaksanakan kompetisi sains internal ya. Oke? Paham? Paham, Ustazah. Paham, Ustazah. Paham ya? Kalau paham, boleh Ustazah akhirnya? Ada yang bertanya? Kalau tidak, Ustazah tutup ya, anak ya. Karena ini sudah berapa lebih. Kalian silahkan mempersiapkan diri untuk melakukan. Sudah? Tidak ada pertanyaan ya? Oh, aku di rumah yang kok. Jadi gimana? Ada senang buat senang, Ustaz. Tidak apa-apa. Nanti videonya kalian simak dulu. Bisa dipraktekan besok ya. Kalau di rumah. Nah, itu ya. Baik. Ustazah akhirnya ya, sayang. Alhamdulillah. Amin. Cukup setiaan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya, sayang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan menonton. Jangan lupa selanjutnya diirim ke masing-masing ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.